Baik sustra hari ini kita akan memikirkan tentang topik kita yang baru tentang hikmat Allah. Nah apa yang disebut di dalam Allah kita sebagai intelektualitas Allah menganut tiga hal yaitu hikmat, kebijaksanaan maupun kebenaran. Nah sustra ini salang kait mengkait dengan sangat eratnya dan tidak bisa itu dipisahkan. Nah bagian ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita sadari bersama bagaimana hikmat Allah itu, bagaimana kebijaksanaan Allah itu, bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan. Sehingga sustra-sustra apa yang disebut hikmat Allah dan hikmat manusia seringkali dibedakan. Orang Mesir punya hikmat. Orang-orang kerajaan-kerajaan selalu memiliki orang-orang bijak di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana bijak mereka, bagaimana hikmat mereka. Nah itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan dalam pengertian Allah. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah sempalan-sempalan kebenaran itu ada pada tiap agama. Tetapi kemutlakan kebenaran itu hanya ada pada Allah. Sehingga di dalam bagian ini perlu kita memilah sehingga tidak terperangkap lalu kemudian menjadi salah dalam memahami apa yang mestinya. Sustra ku hikmat Allah maha tinggi. Ini menjadi aspek pertama dari sifat atau karakteristik dari hikmat Allah. Sehingga di dalam kemah tinggiannya hikmat Allah kita tidak akan pernah bisa menggapainya. Kemudian hikmat Allah itu sempurna dan tanpa salah. Sekalipun kita seringkali tidak mengerti dan menjadi kecewa. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Hikmat Allah itu kekal melintasi ruang dan waktu bersifat selama-lamanya. Nah ini menjadi bagian juga yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam bagian seperti ini. Bagaimana memahami hikmat Allah dalam keutuhannya. Di dalam sifatnya, di dalam karakternya. Kenapa? Karena seringkali dalam hidup kita merasa tidak memahami hidup ini. Kenapa begini, kenapa begitu. Bukan kamu mestinya gini, bukan kamu mestinya begitu. Lalu doa kita sepertinya menjadi doa yang kemudian seperti batu dilempar ke dasar laut sana. Tidak tahu nyampainya kemana. Lalu kita mulai merasa jenuh dalam hidup ini. Dan seringkali hidup kita kalau kita pikir-pikir berulang, berulang, dan berulang di situ, dan di situ, dan di situ lagi. Coba saudara mulai lihat lima tahun yang lalu. Yang paling berbeda adalah pertambahan usia kita. Itu pun kalau kita sadari. Manyak orang bertambah usianya tidak menyadari pertambahan usianya. Sehingga tidak ada kehati-hatian yang bertambah dalam hidupnya. Tidak ada kebijakan yang bertambah dalam hidupnya. Sehingga sebetulnya output dari diri kita selama bertahun-tahun sebetulnya konsisten. Tidak ada sesuatu yang kemudian berkembang secara luar biasa. Nah saudara mulai bayangkan kalau kita dari titik 0 untuk mencapai titik 10 sebagai seorang Kristen dalam ukuran alam misalnya. Bisa jadi sampai mati kita cuma sampai di titik 4. Padahal Tuhan mau kita di titik 10 begitu. Ya karena itulah. Hidup kita itu adalah sebuah pergumulan pertandingan. Bagaimana kita mencari menggali apa yang menjadi keendak Allah dalam hidup ini. Bagaimana hikmat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam ayub apa yang dikatakan ayub tentang Allah dan bagaimana dia bergumul di dalam kehidupannya. Untuk mengerti apa yang menjadi keendak Tuhan. Ayub adalah orang yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita tahu itu. Maka dalam ayub pasal 12 ayat 13 dia bilang apa. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sudah sutera bagaimana ayub mengakui kekuasaan Allah di tengah kesulitan realita hidup yang dihadapinya. Bagaimana yang mau mengerti bahwa kemudian saya kehilangan harta benda dalam sekejap. Bagaimana yang mau mengerti bahwa kemudian anak-anak saya mati dalam sekejap. Bagaimana yang menemukan pengapa realita bahwa istri saya karena hal itu meninggalkan saya seakan-akan saya pendosanya. Bagaimana saya bisa mengerti ketika teman-teman saya pun menjauh. Lalu penyakit datang. Dimanakah Tuhan? Adakah dia? Bagaimana memahami itu? Tetapi ayub di tengah pergumulan itu tetap berkata pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Siapalah manusia. Itu sebab tidak heran pada pasal yang terakhir kitab ayub. Maka ayub mengatakan satu kalimat yang sangat dasar sekali. Ya Tuhan dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Tapi sekarang bertemu muka dengan muka. Hikmat daripada ayub bertambah. Jadi di dalam ayub pasal 42 hikmat yang bertambah itu dengan pengenalan akan Allah kesadaran. Dulu aku tahu engkau dari apa kata orang. Tapi sekarang bertemu muka dengan muka. Sudah-sudah saya pikir ini menjadi bagian penting juga untuk kita berpikir. Kita seringkali berpikir sudah berhikmat mengerti Allah. Padahal yang kita mengerti adalah pelajaran tentang Allah. Sebetulnya kita gak punya relationship dengan dia. Pengertian pelajaran tentang Allah tidak hanya ada pada pendeta. Dosen-dosen yang mengajar studi banding agama semua ngerti kristologi. Ya ketika ada satu kasus di Bandung tentang kiamat itu. Lalu seorang muslim mengomentarinya dia dosen di AIN. Menurut saya kristologi dia jauh lebih lurus daripada pendeta itu sendiri. Miris juga ya. Karena itu jangan pernah anda berpikir bahwa kita sudah hebat karena kita tahu dan bisa berkotbah. Karena hikmat Allah tidak ada urusan konteks di sana. Nanti Amsal berkata bukan takut akan Allah lah permulaan hikmat. Itu permulaan pengetahuan. Nah relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang dipercakapkan. Oh saya kalau berdoa dengar suara Tuhan. Oh Tuhan selalu. Bukan itu juga. Karena relasi dengan Tuhan itu bisa dilihat dalam totalitas kehidupan kita. Kayak apa? Kalau betul engkau orang yang berhikmat. Pasti engkau punya pergaulan bagus tengah mati. Dan orang kan bijak sopan dan hormat padamu. Musuh-musuh pun tidak akan lagi mampu membantamu. Kalau kamu punya hikmat itu. Pasti hidup kita akan menjadi hidup yang berjalan dalam kesukaan yang penuh. Yesaya menggambarkan bagaimana hikmat Allah itu sebagai satu rancang bangun pemahaman. Sebagai sebuah logika pikir yang melintasi logika pikir manusia. Sejauh bumi daripada langit. Begitu jauhlah. Rancanganku dan rancanganmu, pikiranku dan pikiranmu. Itu perbedaan. Saudara tidak perlu mengukur antara bumi dan langit. Karena memang tidak terukur jaraknya. Sehingga ungkapan itu mengatakan betapa amat sangat tidak terukurnya. Perbedaan hikmat Allah dan hikmat manusia itu. Sehingga ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab. Ungkapan-ungkapan itu menjadi satu ungkapan yang bagi saya sangat mengagumkan. Dan para nabi-nabi itu menemukan dan bisa menggambarkan dengan sangat jeli. Bagaimana keunggulan pemikiran Allah dan bagaimana keagungan cintanya itu. Dan alkitab membuktikan orang-orang Israel sebagai pangsa pilihan. Para imam-imam alih-alih taurat yang belajar pontang-panting. Hebatnya luar biasa. Ternyata gagal mengerti. Untuk bisa memahami dan mengenal dan mengimani Yesus Kristus. Yang ada mereka menolak bahkan menyalibkannya. Nah, jadi di dalam bagian ini kita bisa melihat kegagalan gereja sejak dulu. Terus bergulir sampai sekarang. Karena kita berpikir kita sudah mengenalnya. Padahal yang kita pikir itu jauh dari apa yang semestinya. Celakanya. Kita berpikir kita sudah mengenalnya, sudah final, sudah cukup tuh. Padahal masih amat sangat jauh. Ini perlu kehatian sosok aku yang kekasih. Di dalam 1 Korintus 18 ayat 20. Bagaimana kemudian Paulus mengungkapkan satu hal yang sangat luar biasa. Pada waktu dia mengkomperasi tentang salib yang adalah hikmat Allah itu. Maka dikatakannya apa? Yang paling bodoh dari Allah lebih daripada yang paling hebat dari manusia. Seperti Yesaya mengungkapkan, cuma dia mengungkapkan dalam bentuk berbeda. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Yunani meminta logika tentang Kristus. Betulkah dia Allah? Kalau dia Allah kenapa dia manusia? Betulkah dia manusia? Kalau dia manusia kenapa dia Allah? Apa-apaan ini? Sehingga orang Yunani menterterawakan karena Yesus itu tidak masuk akal. Padahal tidak masuk akal dengan melampaui akal itu dua hal yang berbeda. Memang dia melampaui akal. Akal mana yang bisa menangkap hakikat keberadaan Yesus itu? Murid-muridnya pun jatuh bangun untuk mengerti itu. Sampai hari Pentecostal dimana roh kudus mencerahkan barulah mereka mampu menangkapnya. Sementara orang-orang Yahudi mau berharap tanda. Mujijat itulah Allah. Itulah Kristus itu. Maka mereka coba mengenal Yesus dan memegangnya dengan mujijat-mujijat yang dilakukannya. Tetapi sayang bagi orang Yahudi dikatakan ia menjadi batu sandungan. Bagi orang Yunani dia dikatakan menjadi kebodohan. Karena orang Yunani tidak pernah mampu mengerti dengan akal budinya. Sementara orang Yahudi tersandung karena berharap tanda-tanda yang tidak pernah diberikannya. Dia hanya memberikan tanda Yunus. Itu tanda kebangkitannya. Bayangkan coba dan pikirkan dengan gereja masa kini. Yang masih terus minta. Harap, doa tentang tanda itu. Tentang mujijat itu. Tanda bahwa Tuhan ada. Tanda bahwa Kristus ada. Betapa mirisnya gereja bukan? Jadi kalau kita mau jujur, sebetulnya kita ada pada satu titik nadir yang cukup mengerikan sebetulnya gereja. Tetapi gereja justru merasa dia sedang menggapai puncak pelayanannya. Nah itulah repotnya kita ini. Mestinya kepekaan hikmat itu ada pada kita. Sehingga situasi yang kritis tadi itu. Kita tahu ini bahaya ini. Karena manusia atau gereja sudah terjebak pada pemikiran memahami keendak Allah. Padahal sejatinya gereja jauh dari apa yang Tuhan mau. Berpikir mereka mengerti apa hikmat Allah. Padahal mereka tidak memahami apa itu sama sekali. Ini menjadi pergumulan-pergumulan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita menggumuli apa yang menjadi keendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam Roma pun dia mengatakan. Betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Nah Paulus tidak bahasa-bahasi ngomong itu. Kenapa tidak bahasa-bahasi? Pada waktu dia melayani dengan sungguh-sungguh luar biasa. Sampai babak belur menderita hebat. Tapi apa yang diberikan Tuhan padanya? Justru mahkota duri. Apa duri? Sehingga dia merasa sakit luar biasa dan berteriak. Tuhan cabutlah. Tapi Tuhan berkata tidak. Paulus cukup kasih karuniaku bagimu. Tiga kali dia memohon. Tiga kali Tuhan menjawab hal yang sama. Lalu Paulus berkata. Sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatanmu. Bagaimana bisa menerima itu? Itu enak diomongin. Enak dikotbakan. Enak saja orang ngutip ayat itu. Tapi itu kepergumulan kita. Jauh sekali. Kita tidak di situ. Paulus itu orang tahan banting. Berkali-kali aku dicambung. Itu di pasal 11 dari 2 Korintus. Lalu pasal 12 dia sudah dapat duri dan dia berteriak. Padahal pasal 11 baru dia cerita. Berapa kali dia diderah. Berapa kali dia disesah. Dicambung. Derap dipukul pakai rotan. Dicambung. 40 kurang 1. Berapa kali dia ngalami ini. Kapalnya terpecah. Seringkali terpaksa berpuasa. Di penjara mau dibunuh orang. Di fitnah sudah gak kurang-kurang. Mencatat. Dengar baca catatannya saja. Sudah berat sekali kita baca itu. Membayangkan itu terjadi. Maka dalam sepanjang pelayanannya. Hampir tiap tahun dia mengalami hal yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi heran. Ketika Tuhan menambahkan. Duri padanya. Akhirnya dia bisa menerimanya. Siapalah yang mau mengerti ganda Allah. Cuma satu yang bisa kita lakukan. Menerima sepenuhnya. Karena dia tidak mungkin salah. Nah itulah peran iman. Dengan iman itulah kita bisa menerima ketetapan Allah. Dengan iman itulah kita bisa percaya. Allah tidak salah. Tapi sejauh mana kita dalam menjalani hidup ini. Tidak kepenuh dengan kesedihan, kepedihan, kekecewaan, kemarahan. Ada banyak hal terjadi. Kadang-kadang menjengkelkan. Kita bisa saja terjebak mengurus urusan yang bukan urusan. Tapi seringkali kita tidak bisa lali dari situasi ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku menjadi tidak mudah sebetulnya. Ketika kau tahu mau berdiskusi tentang ini. Karena memang hikmat Allah bukan soal berapa tinggi akil kita. Bukan itu. Bukan soal berapa tinggi sekolah kita. Berapa hebat pengetahuan kita. No. Yang kita tahu pun seringkali hanya kulitnya saja. Seperti orang manusia yang dikatakan Tuhan itu. Hei orang Israel kau mayat berjalan ya kau. Tampaknya saja kau hidup tapi mati. Sebetulnya kamu tengkora. Itulah pengetahuan tak patakut akan Allah. Sehingga pengetahuan akan Allah menjadi objek daripada otak kita. Karena itu bisa kita pelajari. Lalu bisa kita khotbakan. Bisa kita sampaikan. Tapi tidak menjadi bagian dari hidup kita. Maka hidup kita tidak ada perubahan. Kita tidak punya kualitas dalam pergumulan kesarian kita. Sebetulnya sangat miris. Padahal kita pasti akan menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita. Bukan pasang surut kehidupan tidak sederhana. Kita akan menghadapi badateopan. Sebelum kita menpaca apa masih kita anak-anak pengen sekolah supaya cepat selesai dan kuliah. Sesudah kuliah kita pengen pacaran. Sudah pacaran pengen menikah. Tapi semua yang kita inginkan pasti pernah kita sesalikan. Kayaknya lebih enak dulu dah. Sesudah kita menikah pengen punya anak. Sesudah punya anak pengen punya cucu. Semua kita juga pengen. Tapi semua pernah kita sesali kan. Betapa pusingnya punya anak. Betapa keselnya punya cucu. Dan betapa banyaknya persoalan yang tiba. Tapi itulah yang kita inginkan. Sangat terbatas. Karena keinginan kita itu ada di sini. Tapi kita menjadi tidak bijak ketika mendapatkan. Kita menyesali. Wah inilah itulah. Ini bagi saya sungguh mengerikan. Lalu buat apa sebetulnya kita berdoa ya. Memohon mendapatkan pasangan. Tapi kemudian pasangan itu jadi sumber masalah kita. Sebaiknya lah kita tidak berdoa dari kemarin. Kan begitu. Kenapa jadi pasangan yang kita doakan itu menjadi masalah kita. Kenapa yang kita minta itu kepada Tuhan jadi problem kita. Karena sebetulnya kita meminta tidak berhikmat. Kita hanya meminta seperti apa yang kita tahu lalu lihat orang dan kita ingin. Hawa nafsu kita lah yang kita sedang penuhi dalam permintaan kita. Hanya saja. Hawa nafsu itu kita bungkus dalam kehendak Allah. Kan begitu kan. Namanya orang Kristen. Dalam ucapan syukur ya Tuhan untuk ini untuk itu. Tapi besok kemudian kita menggerutuh untuk semuanya itu. Pencarian akan keimanan kita panjang. Hidup kita bukan umur sehari dua hari setahun dua tahun. No. Masih panjang. Karena itu jangan pernah ada hari-harimu berlalu percuma. Kalau kita bijak memahami seluruh kehidupan tidak sederhana. Karena itu bagaimana kita mengisi hari-hari kita pun perlu bijak. Saya mesti mulai mengukur diri saya terus-menerus dari tahun ke tahun. Merschedule seluruh pola hidup saya. Tidak gampang ya. Berat. Baru memahami hidup yang berkaitan dengan diri sendiri kan. Belum lagi dengan istri, dengan anak, dengan orang di sekitar kita. Waduh. Makin tambah lagi itu ya. Memahami diri sendiri dan sudah bengkok-bengkok. Kita gak lulus-lulus. Bayanginlah setelah apalagi orang di luar kita. Kalau kita bilang oh saya kenal istri, saya kenal anak kita. Itu bahasa yang limit itu. Bahasa yang terbatas itu. Sejauh mana kita bisa mengenal itu. Karena diri saja kita tidak bisa mengenal tuntas. Maka banyak hal yang kita tidak puas bukan. Gak puas ini, gak puas itu. Mau ini, mau itu. Banyak orang kita bilang heran nih orang mau ini, mau itu gak tahu diri amat. Gimana bisa dia maunya begitu. Heran nih orang gak tahu diri amat padahal dia perlu ini, perlu itu. Tapi dia begini dan begitu kan gitu kan. Tapi orang itu, kita ini seringkali dipahami orang lalu dinilai orang. Gagal kita memahami diri kita. Andai kata kita bisa memahami diri, kita akan bisa menempatkan diri. Andai kata kita bisa menempatkan diri, percayalah. Engkau akan punya harga diri. Dan kalau engkau punya harga diri, jangan minta orang lain menghargai mu. Pasti kamu akan dihargai. Ini hidup sosok aku. Karena itu penting untuk kita memikirkan. Hikmat Allah yang maha tinggi, sempurna, kekal. Karena itulah selalu dikatakannya barang siapa yang direndahkan akan ditinggikan oleh Allah. Barang siapa orang yang hancur lulu, redam hatinya. Artinya betul-betul I'm nothing oh God. Maka Tuhan dekat kepadanya. Orang yang melakukan apa yang ditetapkannya. Dengan sikap sadar aku hanya hamba. Kepadanya lah Tuhan memberikan hikmatnya. Wow. Keren ya. Sehingga udah bikin ini, udah kerja ini, kerja itu. Ingat saudara cerita tentang hamba ini. Dan saya sangat selalu terkesan dengan itu. Ketika hamba itu kerja di ladang lalu pulang. Baru sampai rumah. Lalu Tuhan dia bilang, eh aku mau makan kau siapkan makanan. Yes. Langsung dia ganti bajunya. Bukan ganti baju apa, dia pakai baju untuk kerja gitu ya. Langsung dia bereskan makanan Tuhan. Dia gak bilang Tuhan masih capek. Kemudian bagaimana hikmat Allah di surga itu yang tampak. Maka Yesus Kristus adalah penyataan hikmat Allah yang tidak terbantahkan. Lukas menceritakan bagaimana progres bertumbuhnya Kristus. Makin besarlah dia dan makin bertambah-tambahlah hikmat Allah padanya. Makin tampak hikmat itu. Suruh-suruh seturuh dengan pertumbuhan biologis Kristus. Pertumbuhan perkembangan hikmat itu makin tampak. Sehingga kemudian umur 12 dia sudah mencengangkan karena dia berdebat dengan Alih-alih Taurat dan Alih Taurat kelimpungan. Lalu umur 30 dia tampil dengan pengajaran yang mencengangkan. Itu dalam ukuran kemanusiaannya. Progresnya kelihatan sekali. Saya menemukan banyak orang-orang dunia yang lebih berkualitas dari banyak orang Kristen. Progresnya kelihatan. Saya kemarin lagi ngomong-ngomong ternyata waktu kita pulang dari Israel. Ada satu orang saya gak ngelur rupanya adik dia yang bikin kaskus gitu ya. Oh itu adik saya pak. Oh dulu dia sekolah apa? Web design dan lain-lain. Oke aturin ketemu dia pak saya juga mau minta tolong bapak supaya bisa ngobrol sama dia. Karena dia sebetulnya gak mau percaya Tuhan gitu. Ah good point. Saya juga mau diskusi sama dia tentang web kita. Design apa sih yang ide yang dia punya pikirin. Sampai dia bisa melejit dan sekarang sudah 2 juta members. Gimana? Saya juga mau ngobrol kan gitu. Sesuai. Artinya kalau saya ketemu dia. Dia anehkan masih muda tapi sudah melejit di atas sana. Ide nya sebetulnya bergerak dari sosial. Kadang-kadang saya juga bingung. Ini anak ateis katanya kan. Tapi gerai jiwa sosialnya tingginya setengah mati. Jadi target pertama dia bukan komersial. Hanya saja karena ketika web itu sudah bertumbuh berkembang. Ya bagaimana kemudian orang datang disitu. Ya itu ya dapat income gitu ya. Tetapi tujuan awalnya itu yang menarik. Sehingga saya mulai berpikir. Kadang-kadang ini orang kita bilang gak mau percaya Tuhan. Tapi hidupnya lebih bertuhan daripada orang yang bilang percaya Tuhan. Tapi hidupnya kurang bertuhan kan begitu. All truth is God truth. Seluruh kebenaran Allah. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Kebenaran itu ada dimana-mana. Maka celakalah orang Kristen. Kalau kebenaran Allah tidak tampak nyata pada hidupnya. Karena dia akan tenggelam oleh dunia. Celakanya seperti kata pengkotbah. Orang yang punya kebenaran Allah berpikir itu kebenarannya. Dia tidak sadar itu anugerah Allah. Tapi orang yang beragama justru memang meyakinkan dia betul adanya. Karena ada orang yang mengenal Allah. Tidak mempunyai kebenaran yang dipunyai-nya. Maka banggalah orang ateis. Tuh orang Kristen juga begitu kok. Jadi sebetulnya makanya pertandingan hidup ini beratnya setengah mati susah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi orang Kristen selalu ke gereja itu maunya sederhana semuanya ya. Jadi kita seringkali terjebak. Segala pujian bagi dia dinaikkan. Karena dia adalah sumber daripada segala hikmat Kristus itu. Dan dia selalu berkata. Aku tidak pernah mengatakan apapun dari diriku sendiri. Apa yang ku katakan itu dari bapakku. Saya selalu mencatat kalimat itu menjadi kalimat menarik. Baru saya makin ngerti apa kata Alkitab ya. Jangan tambah jangan kurangi. Dan kita sering memakai kalimat itu. Tapi sangat sering menambah dan mengurangi. Miris juga ya. Orang ucapkan tapi ditabrak gitu. Kenapa? Karena dia nabrak gak sadar. Dia pikir apa? Dia gak nabrak karena kebenaran yang dipakai apa? Kebenaran dirinya. Pemahamannya. Karena itulah penaklukan kita pada kendak Allah itu penting. Karena itu seringkali orang-orang dicemoh. Alah dia ngomong tapi. Bukan berarti kalau kamu benar kamu tidak dicemoh. Jangan bilang para rasul. Yesus saja pun dicemoh kan. Tapi kebenaran aja terbukti. Gak ada yang salah kok. Sekalipun dia tersalib. Pada akhirnya semua orang tahu. Nah oleh karena itulah. Apa yang perlu kita pahami di dalam bagian ini. Menjadi satu hal yang harus hati-hati. Sekarang kita akan memahami pengertian hikmat pada diri manusia apa. Pengertian hikmat secara umum adalah kecerdasan dalam memahami, menyusun atau rencana disini. Dan mencapai hasil yang maksimal dan sesuai yang dikendaki. Kamu mau apa dan kamu dapat itu. Maka orang itu disebut orang punya hikmat. Karena apa? Apa yang kamu bikin pasti kamu ukur diri kamu. Kamu punya apa? Pasti kamu bisa dapat apa. Kalau kamu punya dua ya dapatnya dua. Kalau kamu dreamnya empat dari punya dua. Kamu udah kelaluan sebetulnya. Bagus sih cita-citamu setinggi langit begitu ya. Tapi liat dong kakimu sependek buminya. Gak nyampe ke langit itu. Sadar ya tuh kan begitu. Jadi cita-cita tidak boleh emosi. Hanya ditanamkan. Tanpa menyadari kemampuan diri. Tuhan gak minta yang dua itu jadi sepuluh. Yang lima jadi sepuluh. Iya kan? Yang dua jadi empat kok. Nah tapi berapa kita punya? Nah seringkali kita gak tahu. Nah orang berkhidmat itu adalah orang-orang seperti itu. Dia tahu dimana dia dan apa yang harus dilakukannya. Dia tidak sedang berjalan mengikuti arus yang ada di dalam hidup ini. Namun nikmat manusia tadi ada dalam keterbatasan. Sesuai hakikat dirinya yang terbatas. Maka kita juga bisa salah dalam analisa gitu. Nah perlulah kita berhati-hati. Nah jadi saudara-saudara suka atau tidak dalam keterbatasan itu kita mesti mengasah terus. Seturut dengan perubahan konteks jaman. Kita harus mampu membeda tiap jaman, tiap jaman, tiap jaman, tiap jaman. Yang namanya gereja itu dimana panggilannya itu bukan cuma disini. Kalau disini mah enak kita berpikir ngomong satu arah semua ya. Coba kita keluar sana. Wah sudah berdebat panjang kita disana. Di luar sanalah pertandingan. Di luar sanalah pertarungan. Nah bagaimana pusat hikmat itu? Pusat hikmat adalah relasi antara pikiran dan hati. Kemurnian hati dan pikiran akan jadi jalan hikmat. Ephesus 4 bilang kamu sudah diperbaharui pikiranmu. Sudah dijadikan manusia baru menurut keendah dan kekudusan yang sesungguhnya. Sehingga saudara-saudara hikmat itu bukan hanya di pikiran. Tapi ada sikap hati. Itu yang kita bilang orang punya integritas. Selalu akan terlihat lebih cerdas. Kalau saudara nonton talk show. Anak-anak yang belum pengalaman S1, LSM. Kadang-kadang lebih lincah ngomong berbanding yang dokter-dokter. Yang dari pemerintahan. Kenapa? Karena yang dokter menyelubungi sebetulnya. Banyak aspek yang salah ditutup-tutupi. Lalu coba bela-bela. Ketika dia menutup-nutupi kesalahan tampak bodoh lah dia. Masa gitu sih logikanya? Karena sebetulnya dia bukan bodoh. Dia pinter. Tapi hatinya sudah bengkok. Karena demi kebutuhan yang diwakilin. Jadi bengkok lah dia. Maka ngomong lah dia dengan kacau balok. Maka sering kali kita lihat. Ini kawan kok jadi bego amat. Sorry ya secara akademis dia tidak bego. Dia dosen kita. Begitu berdebat dia kalah. Karena dia menutupi. Satu informasi benar. Dia bersikap tidak benar. Jadi bodoh tampaknya. Sotara bisa melihat berbagai logika putusan-putusan. Memalukan setelah mati. Kok gitu sih? Presiden itu orang pinter. Tapi kalau sudah menutupi apapun jadi aneh kita dengarnya. Akademisnya bagus. Nah karena itu memang penting kehati-hatian. Hati pikiran kita. Itu perlu sekali untuk kita berhati-hati memahaminya. Lalu bagaimana sesuara? Hikmat manusia itu ada pada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan diri. Sehingga intelektualitas Allah ada pada kita. Sebagai gambar dan rupa. Serupa tapi tak sama. Kualitas itu beda. Dia unlimited kita limited. Dia pencipta kita ciptaan. Sehingga ada pada diri kita ada. Sampai kemudian rusaklah manusia. Jatuh dalam dosa babak belurlah semuanya. Sehingga hikmat Allah bersumber. Dan hanya mengarah kepada dirinya. Sampai manusia itu ditebus oleh Kristus. Dipanggil oleh Allah dipilih. Melewati Nua, Abraham dan seterusnya. Bangsa Israel. Maka kalau orang-orang yang takut akan Allah. Tuhan tambahkan hikmat padanya. Nah itu di Amsal. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Takut akan Allah itulah permulaan hikmat itu. Lalu kemudian ketika manusia terus bergerak dalam hidupnya. Allah menambahkan kepadanya karunia hikmat itu. Ditambah-tambahkan. Sehingga orang itu punya karunia hikmat. Orang seperti Daniel, Sadrach, Mesa, Benneko dapat karunia Allah. Orang seperti Yusuf dapat karunia Allah. Mereka bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Begitulah orang-orang percaya para rasul-rasul itu dibekali Allah. Sehingga mereka diberi karunia yang luar biasa. Mereka ada. Karunia itu bisa dilihat kok. Bisa diukur kok. Ini penting sekali. Kemudian yang keempat. Bagaimana mengenal Allah itu dengan benar. Yang kebenarannya dalam tinggi. Karena begitu kita makin mengenali, makin mendalam dan makin dekat. Disitulah dia menambahkan kepada kita hikmat. Karena hikmat tidak bisa lepas dari kebenaran. Tapi jangan lupa kebenaran bukan sekedar objek pikiran kita. Tapi kebenaran yang kita aktualisasi dengan sikap hidup kita. Pikiran hati, pikiran hati. Kejujuran adalah kata kunci. Dimana pikiran kita bisa celah. Bisa cerdas. Nah, ini bagian yang menjadi penting pada diri tiap orang di dalam kehidupannya. Bagaimana kita menghidupi kehidupan itu. Dan melakukan kehendaknya. Dan pertumbuhan hikmat itu susra. Adalah berjalan dari semakin bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan lewat firmannya. Dan semakin taat melakukan kehendaknya. Maka semakin bertambahlah hikmat manusia. Maka Petrus berkata, Hendalang kau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Lakukan. Tambahkanlah kepada kebajikanmu. Pengetahuan akan Allah. Tambahkanlah kepada pengetahuanmu ketekunan dan seterusnya. Kesalahan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih pada semua orang. Wow. Tujuh anak tangganya itu stepnya keren setengah mati. Ada yang enggak pada diri kita. Nah, itu harus jadi pergumulan kita. Jadi hikmat bukan gerbuk prak. Engkau percaya lalu dapat hikmat. Engkau sekolah teologi lalu dapat hikmat. Bukan. Itu berproses. Saudara ikut PA dapat hikmat. Bukan. Itu berproses. Kalau sudah sekolah saja, sudah PA saja enggak tentu. Apalagi enggak. Itu sebab orang Kristen aneh sebenarnya. Tidak berani investasi waktunya untuk belajar. Tapi maunya cerdas. Ya enggak ada cerita tuh. Umum saja pun tahu rajin. Pangkal apa? Pandai. Malas ya pangkal bodoh. Kan ya? Itu dunia tuh. Enggak perlu bertuhan begitu-begituhan. Jadi kalau kita sekolah teologi, kita belajar PA saja. Belum tentu kita menjadi mengerti benar. Apalagi tidak. Itu kan logika seterhana. Jadi kita bisa melihat betapa amat sangat butuhnya kita akan Allah itu. Betapa amat sangat perlunya pengorbanan kita itu. Itu sebab banyak hal yang dulu kita enggak tahu. Sekarang tahu karena belajar. Tapi pernahkah kau menambah gairah hidupmu. Dan melihat hidupmu makin bergairah karena pengenalan akan Tuhan. Itu yang sebetulnya harus ada. Hidup kita itu semakin bergairah. Di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Nah inilah yang mestinya kita perhatikan. Susurah dalam hidup keimanan kita. Sehingga dengan demikian hikmat Allah yang tidak terbatas itu. Dinyatakannya kepada kita menjadi manusia terbatas. Sehingga ketika hikmat itu ada pada kita. Kita akan mengendalikan. Kita akan menguasai dunia seturut dengan apa yang dikatakannya. Tak lukanlah apa. Bumi. Kuasailah itu. Kelolahlah itu. Aturlah itu. Bukan kita mau menjadi raja dunia. Bukan. Tapi menjadi saksi Allah itu. Karena itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah. Jangan pernah. Saya mendisiplin diri saya menulis terus menulis. Saya mendisiplin diri saya untuk berbicara mengembangkan terus menerus. Saya sudah ngajar ini di kuliah. Tapi saya mesti kembangkan lagi. Lalu bagaimana mempenggumul itu. Bagaimana mau menggambarkan itu. Sehingga di dalam bagian seperti itu. Hari-hari hidup kita. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Itu akan menjadi sumber pencerahan juga kepada kita semua. Jangan pernah berhenti. Menjawab pertanyaan itu satu hal. Saya dalam satu minggu gak tahu menjawab pertanyaan berapa banyak. Satu bulan, satu tahun saya udah gak tahu lagi. Kalau mau dihitung. Tapi demi Tuhan yang hidup. Apalah artinya itu. Kalau itu tidak menjadi warna hidupku. Tapi waktu itu menjadi warna hidup. Wah bapak belur juga. Susah juga terima. Disitulah perjalanan itu. Sehingga betullah salib itu. Yang absolut nih paradoks. Dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya betul. Mencabik-cabik kita ya. Bagaimana lah mau memahami. Apa yang dibilang Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang dianiaya. Aduh mak. Berbahagianya bentuknya makarios presentens lagi. Sekarang bukan nanti di sorga. Disini bahagia kau yang dianiaya. Baru kita lihat rasul-rasul itu. Ketika mereka disesah. Keluarlah mereka dari tempat majelis agama itu. Hati mereka gembira. Karena sekarang mereka boleh merasakan peneritaan Yesus. Ampun. Siapa lagi orang Kristen sekarang yang ada kayak begitu. Mana ada lagi. Karena itu jangan heran. Kalau tidak lagi muncul orang-orang berkualitas. Rasul itu. Yang ada kan hikmat Allah. Nyamannya Allah itu kan ikut dia dapat semuanya. Kalau kamu percaya sakit semua. Miskin. Jadi kaya. Itu mulu kita kan. Sehingga gak heran. Kalau kemudian hikmat itu makin tidak tampak. Dan gereja itu makin butut kelihatannya. Dan makin mempermalaukan. Satu-satu mulai gedebur. Gedebur. Kita gak usah kaget sebetulnya. Saya di media itu. Karena di media. Aduh. Sebetulnya stres juga. Kadang-kadang berpikir mending gak tahu gitu. Busunya luar biasa sampai ke dalam. Mengerikan. Tapi saya hanya bisa melihat jemaat itu pun kacau nya udah luar biasa. Gelap mata semuanya. Betul lah kata Alkitab. Banyak dipanggil. Sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja. Sedikit yang ke surga. Yuk belajar. Dengan hikmat Allah itu. Kita punya rasa takut akan dia yang terus bertumbuh. Sehingga dengan demikian kita makin ditolongnya. Dituntutnya. Dipimpinnya. Salom pak. Salom. Saya mau tanya yang. Dari hikmat manusia di episode 1 ayat 17. Ada roh hikmat. Itu maksudnya apa pak? Oh. Terima kasih. Pengertian kalau kita lihat di episode 1 ayat 17 itu. Apa istilah yang dimasuk dengan roh hikmat kan begitu ya. Maka. Dia akan memberikan kepadamu roh hikmat. Perhatikan rohnya rupa apa? Roh kudus ya. Sehingga artinya roh kudus memberikanmu hikmat. Bukan hikmat manusia. Jadi itu rohnya memang menunjukkan roh kudus. Sehingga dia akan memberikan puda hikmat. Di dalam Yohanes. Aku akan kembali kepada bapak. Kata Tuhan Yesus. Ingat kan. Dan akan datang seorang penolong bagimu. Dia akan apa? Siapa yang ingat? Mengingatkanmu. Mengajarkanmu tentang semua yang telah ku katakan. Dia merimain kita. Dia mengajar kita. Dialah sumber hikmat kita. Memohonlah kepadanya. Maka dia bilang Tuhan. Aku berdoa. Ya roh kudus berikan aku hikmat. Supaya mengerti apa yang menjadi kehendakmu. Kan begitu. Ya. Nah jadi. Itu lebih menunjuk bagaimana korelasi kita dengan Tuhan. Di dalam pimpinan roh. Untuk kita mengerti. Jadi pak yang ada dulu itu iman atau hikmat? Dari apa? Oh iman lebih dulu. Iman adalah benih pengenalan kita akan Tuhan. Dan iman itu akan bertumbuh. Maka dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Ibrani 11.1-3. Dengan iman kita mengerti bahwa dunia diciptakan Allah dari tidak ada jadi ada. Mengerti itu apa? Pikiran. Mengerti itu apa? Hikmat. Sehingga kita punya hikmat untuk memahami bahwa dunia terjadi. Bisa ngerti ya? Nah itu hikmat Allah. Hikmat dunia bilang apa? Evolusi. Itu aja ada clear sekali sebetulnya ya. Ibrani 11.1 bilang kita tahu bumi ini dijadikan dari tidak ada jadi ada oleh Allah kan? Itulah hikmat Allah. Tapi manusia menemukan hikmatnya dan menjelajah without God. Tanpa Allah itu. Dan mereka berkata apa? Tentang dunia. Evolusi. Ayo kita berkelahio. Nah ini pertandingan sengit nih. Betul gak yang dikatakan oleh Alkitab ini hikmat Allah ini kan begitu kan? Karena hikmat dunia bilang beda loh. Karena dunia dalam hikmatnya pun mengukur melihat seluruh gejala bumi. Dan mereka meriset menggalinya gila-gilaan. Hanya untuk sebuah pengabdian ilmu pengetahuan. Sulit menemukan orang Kristen seperti saintik yang menggali gila-gilaan. Jelas ya? Terima kasih. Pak saya mau menanyakan hikmat yang diberikan kepada Salomo. Dia bisa memulai tetapi tidak bisa mengakhiri. Salomo diberikan hikmat tapi tidak menjadat takut akan Allah. Lucu juga sebetulnya Salomo itu. Si penulis Amsal yang aneh itu ya. Itulah sebetulnya hidup kita. Bisa ngomong semuanya tapi tidak dalam melakukannya. Karena Salomo saking kebelinger hikmatnya. Dan itu jadi pergumulan saya pribadi. Dia mulai memikirkan bagaimana cara mengamankan kerajaannya. Nah disitu mulai jatuh lah dia. Maka dia menikahi putri utara, selatan dan seterusnya. Dan salah satu kerajaan yang dekat dengan dia adalah Mesir. Dia menikahi putri Firaur. Akibatnya apa? Sudah clear kan ya. Rusaklah kehidupan, keimanannya. Dan dia ikutlah penyembah berhala istrinya. Seribu istri itu adalah hikmat yang luar biasa. Menikahi dan membuat pernikahan menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Sampai sekarang pun pernikahan seperti itu ada. Pernikahan antar dinasti. Nah Salomo berpikir itulah jalan menjamin hidupnya. Celakalah dia. Akhirnya dia lupa takut akan Allah. Dia lebih takut akan apa? Masa depannya. Jadi Salomo meminta hikmat Allah betul dan Allah berikan. Bedanya dengan Yusuf. Yusuf mendapat hikmat itu. Tapi memakainya untuk pengabdian. Dia tidak memuaskan keinginannya. Ya kan? Makanya dia bilang. Kalian memang mereka-reka perkara jahat bagiku. Ketanya sama saudaranya kan? Tetapi. Jangan kalian takut. Memang Tuhan mau aku mengutus kalian untuk menyediakan tem apa? Mempersiapkan segala sesuatunya untuk kalian. Waduh. Saudaranya keblingan, kedebuk, prok. Hikmatnya hebat. Jadi Salomo adalah hikmat. Di starting awal yang benar. Menjerumuslah ke arah yang salah. Jadi jangan pikir ya kalau kita dapat hikmat Allah hari ini. Bisa gak besoknya kita sombong? Bisa. Jangan pikir saya dapat hikmat Allah gak mungkin jadi sombong. Enggak. Karena bisa kita bilang hikmat Allah itu hikmat siapa? It's me. My own itu punya aku. Itu hikmatku. Aku yang jago. Itu yang paling sulit. Maka kalau bodoh masih enak kita bisa belajar terus ya. Gak bakal sombong ya. Kalau bodoh sombong ada kelewatan gak ya. Tapi waktu kita bodoh kita belajar. Mulai pintar-pintar. Nah pintar tuh mulai cenderung apa? Sombong. Kedebuk, prak jatuh gitu. Keberhasilan kita itu seringkali malapetaka kita. Daud itu di pelarian. Daud bapaknya si Salomo itu. Di pelarian dekat sama Tuhan dia. Tuhan tolong kau lah gunung batuku. Begitu di istana. Dekat Batsheba dia. Miris ya. Kenapa lah kawan satu ini begitu? Apa mendingan dia gak nyampe istana aja ya. Di istana dia membuat kesalahan banyak sekali. Di pelarian dia membuat dan mengukir kebenaran dalam ketaatan akan Tuhan. Itu kalau kita baca sejarah semua. Kaget-kaget loh kita. Kaget. Kok gitu ya. Salomo pun jatuh di puncak kejayaan. Bukan di starting awalnya. Makin puncak, makin mau pengen, mau pengen. Makanya harus ada apa? Penguasaan apa? Tambahkan pengetahuan, penguasaan diri. Wih, keren. Supaya makin tahu kau jangan makin lupa diri. Karena bisa satu waktu kita lari dari Tuhan. Jadi gak take it for granted begitu ya. Gedebuk prok. Oke, berikut. Jelas ya Pak ya. Untuk prok hikmat yang tadi, apakah hanya untuk umat pilihan atau sifatnya berupa anugerah? Hikmat adalah anugerah. Hikmat itu common grace. Semua orang dapat. Kalau kamu orang tidak Kristen. Mau belajar. Orangnya rendah hati. Kita temukan kan. Orangnya jadi orang bijaksana. Ada orang-orang berhikmat di Mesir, di tiap kerajaan punya. Dan mereka diangkat. Tapi hikmat alam melampaui hikmat itu. Itu makanya totally quality differentnya itu di situ. Maka waktu orang-orang itu berhikmat berpikir gini, berpikir gitu. Hikmat Mesir itu dibodohkan oleh Allah. Lalu mereka bikin patuh, apa namanya, tongkatnya jadi ular. Tongkat si Musa pun jadi ular di telannya juga. Itu memengajarkan kepada kita yang dari Tuhan adalah hal yang luar biasa dan tidak terbantah dunia. Nah kalau betul kita dari Tuhan. Tuhan akan tolong kita terus. Bisa membantah hikmat dunia. Yang sering dan memalukan adalah kita orang Kristen. Tapi kalah dengan hikmat dunia. Karena sebetulnya hikmat kita juga sama. Hikmat dunia cuma dia lebih jago dari kita. Itu aja. Cuma kita tempel dengan nama apa? Tuhan. Takut akan alam gak ada pada kita. Nah itu bedanya. Maka seringkali kita jadi terjebak debat kusir kan. Kalau sama orang berdebat jadi debat kusir. Jadi kayak mau kelahi kita jadinya. Loh ini apa-apaan? Nah itu pentingnya kehati-hatian. Maka penguasaan diri di dalam konteks itu pun tidak bisa dilepaskan. Karena hikmat itu pikiran dan hati. Ini dua aran. Jadi ini penting. Pakailah ilmu padi kata pepatah dunia. Semakin berisi semakin apa? Menunduk. Orang-orang yang cerdas di dunia ini banyak yang begitu. Jadi mereka terus gak pernah berhenti belajar. Orang Kristen bucunya. Tuhan adalah raja seatas dunia. Lalu jadi kurang ajar. Jadi gak mau belajar lagi. Tuhan sumber hikmat nanti berdoa bisa. Akhirnya gak ada persiapannya lagi. Gak mau lagi belajar ini, baca ini. Lalu rasanya semua orang bodoh. Cuma dia yang pintar. Waktu kita berdiri kalian selalu hati-hati. Khususnya yang berkotba di atas mimbar. Jangan kamu anggap orang sana orang bodoh semua. Karena kamu akan ditertawakan banyak orang. Jangan pernah bilang kalian gak tau ya. Kalian bodoh kalian. Eh hati-hati loh. Kamu akan dipermalukan banyak orang. Karena yang duduk disana. Kamu tidak tau satu persatu siapa ini. Saya menemukan ada banyak orang jauh lebih bagus dari pendetanya. Dalam logika Alkitab. Cuma ngomong kalah sama pendetanya. Kalah fasilida maksudnya. Tapi kalau soal logika tajam. Saya menemukan orang bilang. Pak, ada kehidupan misalnya gitu. Betul. Kenapa? Kenapa pendeta saya bilang gini-gini? Terus menurutnya gimana? Saya lihat logika di analisa bagus. Tapi memang saya bayangkan kalau orang ini ngomong pasti ngantuk semuanya. Nah karena itu hati-hati. Tiap orang yang mendengar itu menilai. Dan kita gak tau tiap orang. Nah orang punya hikmat selalu menghargai itu. Yang ngomong asal itu yang dibilang tidak ada hikmatnya. Seperti gong yang gemerincing keras bunyinya tapi gak ada nilainya. Jadi perlu penghitungan hati-hati. Terima kasih pak. Saya coba untuk memikirkan dari 2.5.3. Ada tiga faktor yang saya lihat pada waktu digantakan menyatakan kesalahan. Itu disana ada kejahatan. Kan sementara memperbaiki kelakuan ada kebaikan. Tetapi ada lagi satu bentuk yang namanya membentuk benaran. Nah menurut bapak apakah ada perbedaan yang hakiki antara kebenaran, kebaikan, dan keburukan atau kejahatan? Tidak ada yang baik itu tidak benar. Tidak ada yang benar itu tidak baik. Baik itu pasti benar, benar itu pasti baik. Tapi ada kebaikan dalam ukuran tiap orang lainnya yang jadi repot. Kalau dalam terminologi Alkitab tidak ada yang baik itu tidak benar, tidak ada yang benar itu tidak baik. Pasti yang baik itu benar, yang benar itu jadi baik. Sekalipun tidak mengenakan buat kita. Sehingga dalam relatifisme selalu dikatakan, memang itu benar tapi kan tidak baik buat orang-orang. Nanti bagaimana efeknya? Memang benar kamu harus dicomong jujur tapi kan tidak baik impactnya. No, 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 no. Bagaimana? Masa orang kalau sudah salah dia omongin salah dong. Bahwa dia tidak suka mau diapain. Maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan berubah. Kalau dia tahu dia salah dan dia menerimanya dia akan dapat kesempatan berubah. Karena benar itu baik. Tapi banyak orang membenci kebenaran. Karena memang dia tidak baik. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu kualitas dalam hidup kita. Di dalam benar itu lebih membentuk kepada nilai diri kita. Bagaimana benar di dalam relationship kita dengan Tuhan. Kebenaran kita tahu itu. Baik itu adalah output dari hidup kita. Waktu kita berelasi dengan tiap orang sikap yang benar dan kebaikan itu dirasakan orang. Jadi baik menjadi outputnya. Benar itu adalah saya dengan Tuhan. Kebenaran ada. Maka saya ngomong orang tahu itu benar. Dan merasakan hikmat baiknya. Karena saya ngomong dan saya lakukan. Jadi, apa namanya. Yohanes ketika perempuan Samaria ketemu Yesus. Yesus kan bilang, akan tiba saatnya orang menyembah di mana. Dalam roh dan kebenaran. Roh karena Allah itu roh. Benar karena Allah itu kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Kebenaran dan kehidupan. Nah, kebenaran itu sudah nyata pada diri dunia dan ada pada diri kita. Maka orang yang benar, pasti hidupnya baik apa enggak? Pasti dia akan baik. Sehingga perilaku kita diperbaiki terus menerus. Dengan apa? Kebenaran tadi. Sehingga misalnya kemarin saya menjadi orang yang mencuri. Salahkan ya. Waktu saya tahu benar, saya tidak lagi mencuri. Kelakuan saya sudah diperbaiki. Saya jadi orang baik, sekarang enggak curi lagi. Kenapa? Karena kebenaran itu. Maka benar output selalu baik. Outputnya pasti. Satu orang enggak bisa bilang, oh saya benar, saya tahu. Oke, pengetahuanmu boleh benar. Tapi tindakanmu menunjukkan hal yang tidak baik. Something wrong. Karena apa? Pengetahuan itu just a knowledge. Tapi tidak menghidupi kamu. Kamu tidak hidup dalam kebenaran itu. Makanya sebetulnya kita dengan mudah melihat. Kenapa saya renungkan itu? Karena begini. Kita tahu bahwa perbuatan baik itu juga bisa menyelamatkan. Jadi hanya kebenaran itu yang bisa menyelamatkan. Kebenaran artinya dalam Yesus itu sendiri. Sebenarnya adalah dalam kebenaran dan hidup. Jadi menurut saya mungkin ada perbedaan yang amat sangat prinsipil antara kebenaran dan benar dan baik. Lain. Karena konteks yang kita lagi pakai itu namanya amal ibadah. Waktu orang berbuat baik berdasarkan amal ibadah untuk cari selamat gak pernah dapat. Keselamatan itu anugerah. Juga bukan karena benar. Kita tidak pernah benar sehingga diselamatkan. Sama dengan kita tidak pernah baik sehingga diselamatkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan sehingga jadi benar. Selamatlah kita. Tapi kalau betul kita dibenarkan pasti kelihatan apa? Perbuatan baiknya. Hati-hati ya. Kita tidak pernah karena benar diselamatkan. Karena kita ditebus oleh Kristus kita dibenarkan. Sehingga kita jadi benar. Bukan karena benar kita diselamatkan. Hati-hati ya. Karena dibenarkan. Makanya dalam Roma 3 dikatakan. Tidak satu orang pun yang baik. Tidak satu orang pun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Satu pun gak ada yang benar kok. Itu betul. Nah terminologi yang tadi itu. Kebaikan tidak menyelamatkan. Maka saya akan jawab juga. Kebenaran pun tidak menyelamatkan. Karena kebaikan itu kebaikan manusiawi kan. Buat ini buat itu. Benar pun benar manusiawi kan. Saya kan gak nyakitin orang. Saya kan gak ini. Yang penting kan saya sudah gak ini gak itu. Saya selamat dong. Ingat gak? Si orang kaya yang datang pada Tuhan Yesus. Guru apa yang kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh kitab. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Dia bilang udah kan. Bagus. Lalu Yesus bilang apa? Jualah seluruh hartamu ikutlah aku. Maka sedihlah hatinya karena terlalu banyak hartanya. Sehingga dia tidak jadi ikut. Padahal. Kalau betul dia tidak mau membunuh. Tidak. Tidak berjina. Tidak mencuri. Tidak menyelesa sama. Kesimpulan hukum itu kan satu kan ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh jual hartanya dia gak mau. Berarti dia gak mau hidup kekal sebetulnya. Memang dia gak benar. Tapi benar menurut keagamaan. Dia kan gak nyolong. Dia gak ini. Benar dong. Menurut ukuran keagamaan. Nah disini yang kita memang harus hati-hati. Sehingga kebaikan yaitu berbuat baik. Kebenaran yaitu memenuhi tuntutan agama. Itu aja sebetulnya. Bedanya itu. Tidak akan pernah membawa orang selamat. Kita ditebus Kristus. Dibenarkan sehingga kita jadi benar. Jadi keselamatan adalah anugerah. Nah ketika kita jadi benar. Dengan Alkitab terus menerus. Kita makin mengerti kebenaran. Pasti terus menerus terjadi perubahan perilaku. Kebaikan itu akan tampak makin hari makin nyata. Tiap orang akan bertambah baik. Maka kalau kita gak tambah baik. Kayak selalu yang saya bilang. Kita mesti berani mengukur diri kita. Kalau kita gak tambah benar. Kita mesti berani mengukur diri kita. Kalau kita gak bisa bergaul dengan semua orang. Lalu kemudian kita ada masalah. Terus misalnya ya. Lalu kita mungkin orang itu salah. Tetapi perlu juga kita belajar untuk ditanggung. Itu paling tidak untuk diri kita. Sehingga dengan demikian bodo amat orang itu mau berubah apa enggak. Tapi kitanya. Tidak selalu dunia ini menyenangkan. Seringkali menjengkelkan. Tetapi ketika kita belajar untuk melakoni. Maka kita akan belajar untuk mengerjakan. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama. Sejauh mana kita bisa membedakan hikmat dunia dan hikmat Tuhan. Yang kedua. Bagaimana kita mengaplikasikan hikmat Tuhan. Dalam kehidupan dan pergaulan kita yang belum tentu. Semua orang mau mendengar. Apalagi nerima. Yang ketiga. Apakah 100% hikmat dari dunia bukan berasal dari Tuhan. Apa alasannya. Oke. Pertama. Semua hikmat itu hikmat Allah. Tidak ada hikmat yang tidak dari Allah. Tetapi manusia tidak mau mengakui hikmat itu. Bahwa itu adalah hikmat Allah. Itu di pengkotbah sebetulnya digambarkan dengan cara yang sangat unik sekali. Misalnya di pengkotbah tiga. Ayat sembilan dan sepuluh dikatakan begini. Yang dua belas saja ya. Tiga belas. Biar gampang. Ah dari dua belas. Aku tahu bahwa untuk mereka pengkotbah tiga dua belas. Untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka menikmati kesenangan dalam hidup ini. Bahwa setiap orang dapat makan, minum, nikmati kesenangan. Segala jeripayanya juga adalah pemberian Allah. Aku tahu segala sesuatu dilakukan Allah. Akan tetap ada untuk selamanya. Tidak dapat ditambah. Tidak dapat dikurangi. Supaya manusia berbuat demikian. Pertanyaannya. Siapa yang bisa menyelaminya? Ayat sebelas. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Allah memberi hikmat. Manusia merasa dia yang berhikmat. Manusia dapat nafas hidup sehat dia rasa dia olahraga. Dia enggak rasa itu anugerah Allah. Bisa ngerti ya? Padahal faktanya ada orang olahraga, sehat, seger, mati ya. Ada kan? Enggak selalu orang sakit yang dilun mati dari orang sehat. Nah, tetapi orang enggak mau tahu. Pokoknya salah matinya gini-gini. Betul mati dia kurang sehat. Betul dia mati karena sakit. Betul dia mati karena ini, karena itu. Tapi jangan lupa. Hidup itu pun anugerah Allah yang diberikan. Jangan lupa ke atas. Ya, kita mau hidup sehat olahraga pun belum tentu umur kita panjang. Ya kan? Tetapi siapa yang mau ngerti itu? Nah, maka semua hikmat dari mana? Dari atas. Maka all truth is God truth. Seluruh kebenaran-kebenaran Allah. Hikmat yang benar akan membuat orang begini. Eh, kamu... Kalau ini papata Cina ada ya. Di atas langit masih ada apa? Langit itu dunia silat itu kan keren ya. Bagi saya itu keren itu kalimat. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Kalau kita mendengar berbagai palsapa-palsapa dalam silat itu. Wah, hebat itu. Jadi hidup kita mesti mengalir. Seperti air melewati semuanya. Dipakai oleh bahasa Kristen. Itu bahasa silat. Mengalir itu kan? Nah, tetapi kemudian kita mesti menerjemahkan itu dalam bahasa yang pas. Jadi semua dari Allah. Baru yang kedua. Apa bedanya hikmat Allah? Hikmat manusia tadi kan? Kalau hikmat yang dari Allah kepada kita. Selalu orientasi kita adalah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Hikmat yang pada manusia selalu apa? Membesarkan dirinya. Itu perbedaannya. Bisa ngerti? Ya. Baru yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Apakah 100% hikmat dunia bukan berasal dari Tuhan? Tadi kan saya ada bilang. Baik semua hikmat datang dari Tuhan. Cuma manusia self to myself. Kalau orang yang takut Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Tidak ada yang tidak dari Tuhan. Tapi siapa yang bisa ngerti itu? Kalau kita ngomong pasti mereka gak mau denger itu. Nah bagaimana kalau kita bicara dengan orang. Lalu orang tidak ngerti kan? Gak mau terima. Gak ada masalah. Karena sebetulnya hikmat itu bukan perdebatan yang mesti diterima atau ditolak. Hikmat adalah anugerah untuk menolong kita. Nah jadi di dalam bagian seperti ini. Jangan pernah segan mengatakan kebenaran. Kebenaran yang kita katakan mungkin ditolak orang. Tapi mereka juga pun mengakui itu. Hanya tidak bisa menerima itu. Itu resiko. Jadi kita mesti berani dan jangan berhenti. Jangan bilang apa itu.